hai guys assalamualaikum kembali lagi di channel youtube mama nisa dia anisa85 belajar memasak yuk aku kasih resep nih nih ada mie goreng siput ala mama nisa nih guys kita masak mie goreng setengah kilogram bahannya atau bumbunya itu ada cabai setan 10 biji kecap manis 5 sendok, saus sambal 5 sendok, saus tiram 3 sendok, bawang merah 5 siung, bawang putih 4 siung bawang bombay setengah butir, garam secukupnya, penyedap secukupnya, lada bubuk 1 sendok teh topping udang 1.4 kg, daun bawang 3 lembar dan daun seleri 2 batang nah ini bisa diiris boleh diulek juga boleh tergantung selera ya yuk mari kita masak nih pertama-tama kita goreng bawang bombay dan juga cabai setannya aku iris-iris ya terus kemudian kita masukkan ini udangnya udangnya masih seger baru beli ini guys langsung aku masak karena pak suami minta dibuatkan mie nah lalu kita masukkan bumbunya ini aku pakai bumbu jamur ya terus kita masukkan kecap kita aduk-aduk kemudian kita tambahkan saus ini masak udangnya jangan terlalu lama ya nah setelah teraduk rata kita masukkan mie-nya terus diaduk-aduk ya guys tuh sampai keaduk rata begini nih ini udah hampir jadi ya ini rasanya pedes manis dan juga gurih guys untuk kalian yang mau coba di rumah boleh silahkan ya semoga berhasil resep dari mama nisa jangan lupa juga berkunjung ke akun tiktok mama nisa yaitu dia anisa85 dan instagram mama nisa itu agusandriani85 guys jangan lupa di like di share dan juga di follow ya nah ini dia sudah jadi guys mie goreng seafoodnya ala mama nisa nih semoga kalian senang dengan resep mama nisa ya semoga berhasil untuk memasaknya di rumah thank you semuanya yang sudah nonton jangan lupa di subscribe di subscribe like share dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya bye bye cheers